Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Smart Skills School Semoga para sahabat selalu dalam lindungan Allah sehat, berkah, bahagia Seperti biasa kita ditemani oleh Al-Mukhayir Gunawan Yasni Beliau akan memberikan tausiyah dengan tema Berkah berhemat dengan mengalahkan bisikan syaitan Nah, menarik juga untuk introspeksi diri kita sendiri Dalam mengatur keuangan rumah tangga Yuk kita dengerin Sahabat Smart Skills School yang insya Allah selalu dirahmati Rasulullah mengatakan Sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam Beruntung kita para muslim ini Karena diberi rizki yang cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita menerima dengan cukup Apa yang Allah berikan kepada kita Dengan ikhlas Tapi apakah semua dari kita yang merasa seperti itu Kadang Beberapa di antara kita merasa Ketika membandingkan dirinya dengan Saudaranya, orang-orang lain Merasa tidak cukup Padahal dia seorang muslim Dan kata-kata Rasulullah tadi Allah memberikan cukup kepada dia Dan dia menerimanya Nah Ketika menerima Banyak sedikit Luas dan sempit Itu sangat bergantung kepada diri kita Seringkali kita tidak merasa cukup Dengan rizki yang Allah berikan kepada kita Tanpa merasa bahwa Bisa jadi Ada yang salah pada diri kita Kita harus merasa Ada yang salah Dalam diri kita Karena Kalau kita merasa salah Kemudian kita bertaubat Lalu mensucikan lagi diri kita Itulah Rumus Formula Agar Allah mencintai kita Dan Allah Siapapun yang Allah cintai Akan mencukupkan rizkinya Dan Akan menerima rizkinya dengan ikhlas Orang-orang yang dicukupkan rizkinya oleh Allah Beruntung kita sebagai orang muslim Kata Rasulullah Bisa jadi kesalahannya Ketika rizki itu tidak dirasakan cukup Ada dalam diri kita Atau kalau kita merasa Kita dalam mencari rizki Belum cukup untuk diri kita Bahkan keluarga kita Bisa jadi ada yang salah Dalam diri kita Dan dalam keluarga kita Karena kita Tidak bisa menjaga Tingkat konsumsi kita Dan keluarga kita Agar rizki yang cukup Allah berikan itu Cukup buat kita dan keluarga kita Dan kita merasa ikhlas Ada satu hal yang harus kita Cermati Kata-kata Allah Dalam Al-Quranul Karim Allah katakan Allah katakan Innal mubazirina kana ikhwanasyayatin Allah katakan Sesungguhnya Orang-orang yang boros Itu adalah temannya syaitan Bisa jadi Bisa jadi karena kita tidak menjaga Tingkat konsumsi kita Dan keluarga kita Dari apa yang Allah berikan Rizki yang cukup Itulah yang menyebabkan Kita termasuk Orang-orang yang boros Dan kita Mohon maaf Menjadi temannya syaitan Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quranul Karim Biasanya Sahabat Smart Skills School Yang insya Allah Selalu dirahmati Kita akan merasa Resah Ketika memasuki Usia pensiun Misalnya Entah itu kita pegawai negeri Pegawai swasta Dimana kita akan memasuki Satu masa Dimana Penghasilan kita Menurun Karena Produktivitas kita Sudah menurun Keresahan itu timbul Rasanya Mengacu kepada Tingkat konsumsi Kita Dan keluarga kita Yang tidak kita jaga Sejak masa Produktif kita Dalam salah satu hadis Rasulullah Yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Muslim Sesungguhnya Ketika kita Menghemat Menyimpan Ya Harta Benda kita Untuk dipergunakan Bagi masa depan kita Dan keluarga kita Disitu ada Keberkahan Bukankah Allah juga Menyuruh kita Agar tidak Meninggalkan Anak keturunan kita Ya Yang kita Kemudian wariskan Kepada mereka Apapun itu Kondisi yang lemah Lemah yang disini Yang dimaksud adalah Lemah secara Pengetahuan Lemah secara Ekonomi Ya Itu semua Bisa diantisipasi Kalau kita Menjaga Tingkat Konsumsi Kita Dan keluarga kita Dengan Menjauhkan diri kita Yang Allah Sampaikan Berkali-kali Innal Mubazirina Kana Ikhwanas Syayatin Sesungguhnya Orang-orang Yang boros Itu temannya Syaitan Dan syaitan Adalah Yang Dilaknat oleh Allah Kita tidak ingin Menjadi Bagian dari Orang yang Tidak berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Dalam surat Ibrahim Allah mengatakan La insya kartum Wa azidannakum Kalau bahasa kerennya Dalam bahasa Inggris If you are grateful Kata Allah We will give you more Kalau Kamu menjadi orang Yang bersyukur Dengan apa yang Sudah Allah Berikan Rizki yang cukup Dan kita menerima Dengan ikhlas Maka Allah Dan wasilah-wasilah Allah Malaikat-malaikat Allah Bumi yang ditundukkan Allah Buat kita Itu akan Mencukupkan Rizki kita Dengan menambah Rizki kita Jadi Kita mulai Dari diri kita Semangat Semangat Al-Mugair Sang-Mugair Merubah Dari diri kita Dulu Menjadi Orang yang tidak Boros Kemudian Merubah Keluarga kita Menjadi Orang-orang yang Jangan Mubazirina Yang Jangan jadi Temannya Syaitan Maka Rizki akan Diberikan Cukup Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita akan Termasuk Orang-orang Yang Sungguh Beruntung Karena menjadi Seorang Muslim Menjadi Para Muslim Orang-orang Yang masuk Islam Dicukupkan Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan merasa Cukup Dengan Rizki Yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contoh Mubazir Banyak Beberapa Hal Misalnya Kita tahu Rasulullah Kalau makan Dia hanya Mengambil Makanan Yang benar-benar Dia akan Makan Sedikit Atau Banyak Esensinya Rasulullah Menghabiskan Makanan Yang ada Di tempat Atau Piringnya Dengan bersih Kalau mungkin Sebagian dari kita Bilangnya Ini Tidak Mubazir Atau Jangan Rakus Beda Ini adalah Tidak Mubazir Ini adalah Menghargai Rizki Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang masuk Islam Dan kita Merasa Cukup Beberapa Dari kita Sering Melihat Piring Orang Lain Kayaknya Ada yang Lebih Enak Padahal Yang dipiring Sendiri Belum Habis Nah Ini Masuk Kedalam Sikap Mubazir Lalu Mungkin Dalam Kehidupan Keluarga Kita Misalnya Kita terlalu Memanjakan Anak-anak Kita Misalkan Dengan Memberikan Pendidikan Yang Wah Begitu Padahal Mungkin Dengan Pendidikan Yang Biasa-biasa Saja Lebih Lebih Sesuai Dengan Kapasitas Contoh Mubazir Yang Lain Misalkan Kita Tau Begitu Banyak Sumber Listrik Di rumah Kita Wattagenya Tinggi Sebenarnya Banyak Yang Bisa Kita Save Atau Kita Hemat Dari Pemakaian Listrik Misalkan Kalau Keluar Ruangan Kita Mematikan Lampunya Atau Mematikan Pendinginnya Ketika Itu Tidak Kita Lakukan Masuk Kedalam Yang Allah Wanti Wanti Innal Mubazirina Kanna Ikhwan Syayatin Demikian Yang Bisa Disampaikan Dishare Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Sahabat Smart Skill School Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Sub indo by broth3rmax